Komisi Pemberantasan Korupsi KPK telah mengumumkan tiga tersangka dalam kasus penerimaan gratifikasi pengesahan APBD dan APBD P. Kabupaten Tulungagung tahun 2015-2018, Imam Kambali dan Agus Budiarto. Dari nama tersebut hanya Imam Kambali yang belum ditahan, sedangkan Adib Makarim dan Agus Budiarto secara resmi telah ditahan. Pasca ditahannya, Adib Makarim ini posisi jabatan Wakil Ketua DPRD Tulungagung masih kosong. DPRD sendiri telah mengirim surat ke pengurus DPC PKB Tulungagung untuk mengisi jabatan tersebut. Sesuai peraturan, hanya partai yang bisa mengisi jabatan yang ditinggalkan Adib Makarim. Meskipun jabatan tersebut kosong, namun hal ini tidak mengganggu aktivitas dan kegiatan anggota legislatif lain. Sejumlah program dan rencana kerja tetap berjalan sesuai jadwal. Untuk sementara, berkas dokumen yang harus ditandatangani Adib Makarim dialihkan sementara waktu sambil dilampirkan berita acara. Kalau pengaruh ada sih, dari ada atau tidak ada, itu mesti ada bedanya. Tapi pengertiannya adalah tidak mengganggu seluruh sirkulasi kelembagaan. Semua agenda-genda yang sudah menjadi renca tetap diterah selaka. Itu saja. Termasuk bahasan PAK juga? Iya. Termasuk hari ini kan kita membahas-bahas tahapan seperti yang kita sampaikan kemarin. Waktu PAK dan sebagainya. Pak, untuk mekanisme pengisiannya bagaimana Pak? Kalau pengisiannya, kemarin kita udah nugasi dari bagian hukum untuk konseling di provinsi. Jadi itu bisa jadi disegerakan, bisa jadi tidak tergantung pimpinan partai di tingkatannya. Karena beliau kan berangkat dari partai. Jadi nanti kita nunggu surat dari partai. Itu saja. Apakah itu harus terisi atau tidak, Pak? Posisi tersebut. Oh, sebaiknya terisi. Sebaiknya. Tapi tidak ada kerahusan, harus diisi tidak. Karena itu milahnya partai. Diisi atau tidak milahnya partai. Pak, untuk bahasan PAK kan, 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 kan. Itu harus ada berita acara yang dilamperkan. Pak, tidak ada mekanisme penunjukkan PLT sementara itu tidak ada, Pak? Makanya tetap ada setelah partai memberikan surat kepada kita. Kita sudah melayangkan surat kepada partai. Terlepas itu nanti dilakukan atau tidak ada otoritas partai di wilayahnya. Kapan pengiriman suratnya? Kemarin sudah. Kemarin sudah ya? Dari DPRD kita menyerah di mana? Kapan? Kapan dari Kandura juga di surat juga? Kalau ini belum, kan, gitu. Belum. Kita menyikapinya ke wakil karena ada proses-proses magazine di lembaga terkait rapat-rapat dan nota kesepakatan dan lain-lain. Pak, dalam surat sebut tidak ada deadline-nya, Pak, ya? Tidak ada. Dalam kasus tersebut ketiga tersangka menjabat sebagai wakil ketua DPRD periode 2014-2019. Kasus ini juga telah menyerat ketua DPRD periode yang sama Supriyono. Dari Tulungagung, Soki Pamukkas, KSTV